Duka atas kematian putrinya Melita Sidabutar, membuat sang bunda pun larut dalam kesedihan yang begitu mendalam, hingga ia pun nyaris pingsan di sisi peti jenasa putrinya. Di sisi lain, tangis sang ayah pun juga pecah, sembari memeluk istrinya yang tidak berdaya menerima kenyataan. Jika Melita pun harus menyusul kakak kembarnya Melisa yang meninggal pada tanggal 8 Desember 2020 silam. Ya, rumah duka mendiang Melita, diwarnai isak tangis keluarga dan juga sahabat. Suasana pun semakin menyayat hati ketika sang kekasih pendeta Glenn menuturkan jika dirinya dan Melita pun berencana menikah di tahun depan. Namun rupanya, Tuhan pun punya rencana yang lebih indah untuk Melita yang hanya bisa diratapi tangis oleh sang kekasih. Lantas, seperti apakah postingan terakhir Melita di sosial media? Dan seperti apa pula sosok Melita di patah para sahabatnya? Lalu, seperti apakah duka Melita saat kakak kembarnya meninggal dunia di tahun 2020 silam? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyanyi rohani Melita Sidabutar meninggal dunia pada Senin 8 April 2024. Adik kembar mendiang Melisa Sidabutar ini meninggal di tanggal yang sama dengan sang kakak yang lebih dahulu pergi pada 8 Desember 2020 silam. Ya, isak tangis keluarga dan sahabat pun tidak terbendung saat berada di rumah duka. Terlihat kedua orang tua Melita tidak kuasa menahan tangisnya karena kehilangan putri tercintanya. Bahkan, ibunda Melita pun nyaris pingsan saat berada di sisi peti jenasa putrinya. Seperti inilah suasana rumah duka Melita Sidabutar kemarin. Seperti inilah suasana rumah duka Melita Sidabutar kemarin. Seperti inilah suasana rumah duka Melita Sidabutar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Menurut penuturan Ronald sang kakak, Melita meninggal dunia karena menderita gagal jantung. Diketahui, belakangan ini sang adik pun rupanya sedang melakukan bed rest karena adanya gangguan pada jantungnya. Dan seperti inilah kronologi kematian Melita menurut pengakuan sang kakak. Diagnosa dokter sih gagal jantung. Lagi gak banyak aktivitas sih. Lagi bed rest aja. Melita telah berpulang tadi pagi, di jam 10 pagi. Jadi untuk itu, untuk sekarang keluarga yang ditinggalkan kami sih masih merasa sedih. Melita dirawat di Eka Hospital tadi pagi. Gak lama lalu berpulang. Duka mendalam juga dirasakan oleh Ronald sang kakak pasca kepergian adiknya Melita sidabutan. Ia pun mengaku sangat kehilangan dan juga syok atas kepergian adik tercintanya. Sang kakak pun juga mengungkapkan rencana prosesi pemakaman jenasa adiknya yang akan dilakukan pada Kamis 11 April 2024. Lantas benarkah, Melita pun akan dimakamkan satu liang lahat dengan kakak kembarnya Melisa di TPU Pedurenan, kawasan Mustika Jaya, Bekasi. Yang jelas saya sangat mencintai adik saya. Kita semua kehilangan. Iya, kita semua sangat kehilangan. Benar-benar sedih. Jadi saya juga sendiri kalau misalkan ditanya, saya juga bingung mau jawab apa-apa. Karena jujur kan namanya juga dari pihak keluarga masih bingung. Saya sangat sedih. Harinya hari Kamis. Mohon dukungan doa dan juga dukungan buat keluarga daripada Melita sidabutan. Sementara itu, postingan terakhir Melita berupa video saat dirinya tampil dalam acara talkshow viral di sosial media. Dalam video tersebut, Melita pun mengungkapkan bahwa ia sudah menerima kematian sang kakak Melisa di tahun 2020 silam. Bahkan pada beberapa momen, Melita pun juga merasakan jika kembarannya itu pun tengah berada di kamar. Di sisi lain, meninggalnya Melita sidabutar menghadirkan duka yang begitu mendalam bagi sang kekasih pendeta Glenn yang kemarin di hadapan orang tua Melita dan para pelayat. Mengungkapkan rencana pernikahannya dengan Melita di tahun depan. Akan tetapi, Tuhan pun rupanya punya rencana yang lebih indah untuk Melita. Kejadian yang ke aku juga kayak gitu kok. Semuanya untuk membentuk aku. Saya bersyukur, saya kenal Melita. Kami jalanin hubungan yang membahagiakan. Awal tahun kemarin kami bertemu sama papa dan mama untuk minta izin. Tahun depan kami mau melangsungkan pernikahan. Tapi Tuhan pun rupanya yang lebih indah buat Melita. Dan Melita tidak sakit, Bapak Ibu. Melita sehat sempurna. Tapi sudah waktunya Melita untuk kembali untuk melayani di dalam kerajaan surga. Dan saya mewakili om dan tante, juga abang-abang yang hadir. Terima kasih banyak Bu dan Empati, semua yang hadir pada hari ini. Dan saya percaya Melita bahagia. Dan kami pun harus bahagia. Dan biarlah sampai nanti, sampai selamanya, kita mengenang Melita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Beralih dari duka yang menyelimuti Ibunda mendiang Melita. Lantas, seperti apakah sosok Melita di mata para sahabatnya. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Duka yang mendalam yang merasuki Kalbu Ibunda mendiang Melita juga dirasakan oleh para sahabat. Ya, sahabat Melita yang melihat ke rumah duka, mengungkapkan sosok mendiang sebagai pribadi yang sangat baik dan tulus. Selain itu, Melita pun juga dikenal sangatlah dekat dengan Tuhan. Melalui pelayanan yang ia jalani selama hidupnya, dengan karunia suara merdu yang dimilikinya. Melita itu orangnya, jadi sebelumnya saya sama Melita Melisa juga, jadi mereka bener-bener anak yang baik banget. Dari mereka kecil, mereka nyanyi bareng, apa ya, saya ngomongnya sampe merinding sih. Mereka bener-bener baik banget orangnya, pure banget, melaini Tuhan, dan melihat mereka sedih banget sih. Dia tuh suka, pernah ada yang bully dia, terus kadang dia suka lapor ke aku, cerita, ya. Ya, aku berusaha untuk menguatkan dia secara sisi defirman Tuhan sih. Kalau kesibukannya Melita tuh belakangan lagi banyak pelayanan, kesaksian, nyanyi di gereja-gereja. Jadi memang dari story-nya sendiri kita bisa lihat kan, jadi pelayan dari satu gereja ke gereja lain, kesaksian untuk cerita hidupnya soal saudara kembarnya yang waktu itu meninggal juga sebelumnya. Jadi itu juga jadi kesaksiannya dia untuk memberkati orang, jadi setiap dia ke gereja untuk memberkati dan pujian penyembahan. Tak hanya itu, sahabat Melita pun juga mengungkap jika mendiang saat ini sedang sibuk dengan pelayanan di gereja. Diketahui jika Melita baru saja loncing lagu-lagu rohani terbarunya yang berisi tentang kesaksian dan pujiannya kepada Tuhan Yesus yang ia muliakan. Lantas benarkah, lagu ini pun merupakan keinginan dan juga karya terakhir dari Melita. Sebenarnya mungkin karena kelelahan aja sih lebih tepatnya sih ya. Jadi ya aktivitas juga banyak, jadi ya kelelahan jadi mungkin karena kelelahan tadi sih efeknya sih. Jadi mau gak mau ngalamin hal yang hari ini yang gak kita inginkan sama-sama sih. Tapi juga dikabarin pagi-pagi, kondisinya udah di rumah sakit, dalam kondisinya udah gak baik. Sejak kapan ya? Kayaknya dia sih gak ada sakit sejak kapan ya? Karena mungkin karena kelelahan aja ya. Kalau dirawatnya, sebenarnya Melita itu emang baru masuk tadi pagi sih. Jadi kayak mungkin dropnya langsung drop gitu ya. Anaknya cheerful banget ya? Dia kayaknya gak nunjukin sakitnya ya. Iya, mau rilis lagu baru. Itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Semuanya tentang, semuanya intinya lagunya tentang kebaikan Tuhan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebenarnya semua lagu Melita itu literally kesaksian Melita. Karena mungkin kalau kelas dari Melisa meninggal, terus ada album dari Melita, itu kesaksiannya Melita gitu. Jadi kalau dibilang powerful, buat aku pribadi itu berdampak gitu. Karena aku tahu gimana patah hatinya kita semua, semua orang, teman-teman pelayanannya, keluarganya. Dan gimana dia overcome the groove, the grief-nya dia gitu kan. Terus sampai hari ini dia keluarin album itu, semuanya itu based on kesaksiannya dia gitu. Kalau dia gak bisa cerita, dia tuangin semuanya lewat lagu. Tuhan akan berikan penghiburan yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan. Karena nih, papa mamanya pasti terpukul, kakak-kakaknya juga terpukul. Jadi aku rasa, ya berharap yang terbaik buat Melita, udah bersama dengan Melisa. Menepi dari sosok Melita di mata para sahabatnya. Lantas, seperti apakah momen duka Melita ketika ditinggal kakak kembarnya Melisa di tahun 2020 silam? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Pemirsa Intense yang tercinta. Jangan lupa kamu bisa menikmati Intense 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih 5 kali sehari Intense akan tayang di Youtube-Youtube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Intense Success! Kesetian dan duka yang berkecamuk saat ditinggal oleh Melisa kakak kembarnya di tahun 2020 kembali viral. Ketika kemarin, Melita pun menyusul sang kakak kembali ke pangkuan Tuhan. Ya, rasa kehilangan yang teramat besar diperlihatkan oleh Melita saat ia menangis di samping pusara sang kakak. Bahkan, lewat akun sosial media pribadinya, Melita pun sempat mengunggah sebuah pesan selamat jalan dengan kalimat yang begitu menyentuh. Baginya, Melisa adalah sosok panutannya. The best person I ever know. She is the prettiest person I ever met. Tulis Melita di dalam unggahannya di sosial media. Tidak ada satu pikiran pun melintas segala bentuk pendakwaan. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan kita seperti kita tidak? Mungkin bukan rencana, tetapi semua kedaulatan di tanganku. Terima kasih untuk... Terima kasih untuk... Terima kasih kak, kasih kak. Terima kasih kak-kak semua. Yang udah ada di sini. Nguh luangin waktunya. Semuang untuk Melisa. Aku sendiri sebagai kembaran. Aku anggap biar role model. Oh, makasih tadi udah sharing. Aku sama Melisa gak kena hander. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget. Belisa sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Dia lagi nyanyi-nyanyi di sorga. Beras-rasa saja. Tapi Tuhan Yesus sayang. Kakak. Sayang kakak kita. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax